Pemirsa seorang pemuda di Pontianak, Kalimantan Barat, tewas ditikam oleh orang tidak dikenal saat sedang berbuka puasa di depan rumah. Ya, meski sempat melakukan perlawanan, korban akhirnya tewas dengan lima luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Korban yang diketahui bernama Edi Amin, warga Jalan Tanjung, pura langsung dibawa ke rumah duka, usai diotopsi di rumah sakit. Sebelumnya korban yang sedang menikmati santapan berbuka puasa di warung depan rumahnya, tiba-tiba diserang seorang pria tak dikenal hingga tewas dengan lima luka tusukan di dada dan di punggungnya. Pemerintah warung mengungkapkan pelaku yang datang menggunakan motor langsung menyerang. Korban yang berusaha melawan akhirnya tewas bersimbah darah. Bahkan anak perempuan pemilik warung yang berusaha menolong korban juga ditikam pelaku di pahanya. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengukurkan keterangan sejumlah saksi.